...sudah dipadati ribuan simpatisan dan juga mendukung dari Koviva Emil yang rencangannya akan mendapatkan pada hari ini. Dan kalau bisa saya gambarkan, ini juga memiliki kesal saat ini, ada sepanjang kira-kira 300 meter rombokan kearah-arahkan budaya. Ini datang dari berbagai daerah yang ada di Jawa Timur. Mereka datang membawa kesemian khasnya masing-masing, mulai dari Reokonoroku, kemudian ada Uldaul dari Madura, ada juga rombongan drum band. Dan ini juga dipadati oleh sebagian satusan dari anggota partai politik yang sudah memberikan hubungannya kepada Koviva dan juga Emil. Kalau di layar kaca saat ini, pemirsa dan juga Imbal, ini memang untuk Koviva dan juga Emil tidak nampak. Karena saking panjangnya rombongan, arah-arakan yang mengantarkan Koviva dan Emil, dan di belakang sana Koviva dan Emil ini naik mobil karnaval yang sudah disiapkan oleh para pendukung. Ini sebagai bentuk dukungan dari masyarakat Jawa Timur yang akan memberikan suaranya kepada Koviva dan juga Emil. Sebelum itu tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, ini sebelumnya para pendukung atau simpatisan ini sudah melakukan proses kegiatan terlebih dahulu di kediaman Koviva dan Parawasa yang jaraknya tidak jauh dari KPU Jawa Timur. Tadi sebenarnya masa ini tersebar di beberapa titik, tidak hanya di kediaman Koviva dan Parawasa, tapi mereka juga sudah menunggu sejak pagi di sekitar kantor KPU Jawa Timur. Kemudian Tadi Pak Gini dan Parawasa ini juga dilakukan kegiatan seperti kertaman Al-Quran, kemudian pemerintah kepada anak yatim, dan juga dilakukan orasi dukungan dari para partai politik yang melakukan pertukungan dan memberikan dukungan kepada Koviva dan Emil. Dan arah-arahnya ini tidak hanya diikuti oleh warga Jawa Timur yang luar biasa, tapi juga ketua partai politik, ada 9 partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju yang sudah memberikan suaranya atau dukungannya kepada pasangan Koviva dan juga Emil. Ini ada Nasdem, kemudian Demokrat, Gokar, PAN, Gerindra, PKS, P3, PSI, dan juga Pelindung. Ternyata hubungan ini tidak berhenti hanya di 9 partai koalisi Indonesia Maju.